Halo, namanya siapa? Nama saya Siti Nasiha, Mem. Siti Nasiha? A. Umur aslinya berapa? Umur 40 tahun, Mem. 40 tahun, ya. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi badan 155, berat badan 56. Tempat tanggal lahirnya di mana? Umen 18 September 82. Oke, agama apa? Agama Islam, Mem. Islam, ya. Sekolahnya lulus apa? Lulusan SMK. Statusnya apa? Statusnya kawin, Mem. Menikah, ya. Suami kerja apa? Suami sopir. Sopir. Sopir di mana? Di sopir pribadi atau di perusahaan? Sopir truk, lintas Sumatera, Mem. Oke, ekspedisi, ya. Iya. Oke, kedua orang tua masih ada, tak? Ayah tidak ada. Ayah? Tinggal ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah masih sehat. Ibu umur berapa, ya? Ibu sekitar 65. 65 sehat, ya. Oke, kamu ada berapa, Saudara? Saya, Saudara, ada tiga. Empat sama saya, Mem. Jadi kamu nomor satu, ya? Iya, nomor satu. Oke, jadi masih ada adik, tiga. Pas tuh, kamu ada anak berapa? Anak saya satu, Mem. Lagi-lagi, umur 10 tahun. Oh, ada satu. Siapa yang jaga anak kamu? Kalau suami pas dirumah sama suami, ya. Kalau pas suami lagi terangkan sama mamak sama adik saya. Oke, jadi suami, ibu, dan adik yang tolong bantu jaga anak kamu, ya? Iya, Mem. Siapa yang kasih izin kamu datang ke Malaysia? Suami izinkan, ibu juga izinkan, Kak. Iya, jadi ada izin. Bantu Sarawat izinkan juga, Mem. Oke, jadi betul-betul ada izin dari keluarga, ya? Iya, Mem. Oke. Sebelumnya, kamu ada pengalaman kerja, Kak? Pengalaman kerja di Kebumen, Mem, selama tiga tahun. Di Kebumen selama tiga tahun dari tahun berapa? 2016 sampai 2019. 2018 sampai 2019. 2016 sampai 2019. Oh, sebab di sini tulisnya. Oke, saya betulkan. Jadi, 2016 sampai 2019, betul? Betul. 2016 sampai 2019. Tugasnya apa saja? Tugasnya jangka baby, bersih-bersih rumah, memasak, dan basuh baju, Mem. Sekejap, ya. Oke. Ininya tulisnya 2018 sampai 2021. 2021, jadi 2000, yang betul dari 2016 sampai 2019, ya? Ya. Jaga kanak-kanak, tiga tahun? Iya. Beres-beres rumah? Beres-beres rumah, memasak, minyak ringka, basuh baju. Oke. Sekarang kamu mau datang ke Malaysia, ada orang paksa kamu, tak? Kenapa, Mem? Sekarang ada datang ke Malaysia, ada yang paksa, Mem. Oh, enggak. Tak ada orang paksa. Gigi kemana, Gigi? Gigi? Gigi, ya. Ya, agak ribis, Mem. Patah atau ada sakit gigi? Patah. Patah sebab apa? Sebab mengikis atau karena ada memang sakit gigi? Enggak, makan yang keras, Mem. Oh. Makan ceker itu patahnya. Elang. Makan ceker, ya. Oke, kena jaga. Kena jaga diri sendiri, ya. Tapi, selama ini memang tak ada sakit gigi, kah? Enggak. Tak ada, ya. Siti, di sini, Malaysia sini, rumah majikan banyak besar, ya. Rumahnya banglo, banglo besar, 2-3 tingkat. Cuci kereta, memasak. Kamu masih sanggup? Sanggup, Mem. Masih cukup kuat tenaga kamu, tak? Untuk kerja di sini, rumahnya besar, 3 lantai. Cuci kereta. Turun, naik tangga. Kena cepat, ya. Betul, sanggup? Ya. Jangan nanti baru berapa hari datang sini, Mem. Saya encok. Tak mau kerja. Sakit badan. Masih sehat, ya. Masih kuat tenaga, ya. Oke. Sebab memang di sini tak ada rumah kecil, rumah majikan banglo, banglo besar, 2-3 tingkat, ya. 2-3 tingkat. Cuci kereta. Oke. Dan di sini, majikan non-muslim, ada makan daging babi, dan ada anjing peliharaan. Kamu sanggup tolong uruskan daging babi, tolong cuci, tolong potong, tolong masak, tidak mau makan? Sanggup. Kamu ada takut anjing peliharaan? Kalau anjingnya liar, agak takut, Mem. Kalau anjing kecil, ya, enggak takut. Ini anjing peliharaan, bukan yang liar, bukan yang di jalanan, ya. Ini anjing peliharaan, anjing rumah. Anjing rumah. Anjing, ya, enggak takut, Mem. Tidak, ya. Enggak takut. Ya. So, kamu tidak takut anjing dan sanggup uruskan daging babi? Siap. Kamu sanggup jaga orang tua, jompo, perempuan atau lelaki, tolong mandi, tukar pempers, bersihkan kotoran, suap makan? Sanggup, tidak? Sanggup, Mem. Kalau jaga kanak-kanak kecil, di bawah umur 5 tahun, atau baby baru lahir, sanggup, tidak? Sanggup, Mem. Suka? Suka kanak-kanak? Jangan ke baby, sanggup banget, malah senang, Mem. Suka, ya. Suka masak, tak? Masak, ya, suka. Suka. Tapi agak jarak, Mem. Suka, sih, sebenarnya. Oke, kalau majikan ajar kamu masak, kamu siap untuk belajar, kamu mau ikut arahan majikan? Tak, aku diajarin masak, Senang. Oke. Pas itu kamu ada apa-apa masalah kesehatan, Tak? Atau ada sakit keturunan selama ini? Tak, tidak ada, Mem. Kamu pernah operasi, Kak? Pernah terjatuh, pernah kecelakaan? Tidak ada. Tidak ada. Kamu ada apa-apa alergi makanan, Kak, atau alergi obat, atau alergi apapun? Tidak, Mem. Tak ada alergi? Tidak ada, Mem. Ada meminum-minuman alkohol, ada merokok, ada tato. Tidak doyan, Mem. Tak ada, ya, betul? Oke. Kamu sanggup kerja 2 tahun kontrak harus habis, ya? Sanggup tidak 2 tahun kontrak kerja? Sanggup. Selama 2 tahun itu tidak diizinkan pegang handphone sendiri, ya. Majikan akan kasih izin kamu menelpon 1 bulan 1 kali selama 20-30 menit untuk berkabar dengan keluarga. Betul, sanggup? 2 tahun tak ada HP? Oh. Jika majikan, jika selama 2 tahun, majikan tidak kasih izin kamu cuti, majikan panggil kamu kerja di hari Ahad, dan majikan ganti dengan uang, apa kamu sanggup 2 tahun tak ada cuti? Sanggup, sanggup, ya. Untuk uang gaji pokok kamu 1.500 ringgit. Untuk uang lembur, uang lembur kamu 1 hari 86,54. Tapi kita kasih bulat, dalam 1 bulan itu untuk uang cuti 350 ringgit, ya. Jadi uang gaji, uang gaji pokok 1.500 ditambah uang cuti 350, totalnya 1.850, ya. Uang yang kamu dapat setiap bulan jika kamu tak ada cuti, ya. Siap, ya. Faham, ya. Dan uang cuti, eh, uang, sorry, uang cuti. Dan uang gaji kamu itu tidak boleh dihantar ke rumah setiap bulan, ya. Hantar uang ke rumah 3 bulan 1 kali kirim separoh saja. Separoh lagi simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak, ya. Jadi kamu pulang nanti ada uang tabungan untuk masa depan keluarga. Faham? Faham, ya. Dan untuk kebutuhan kamu selama kamu kerja di ruang majikan, shampoo, sabun, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi, itu majikan yang sediakan tapi yang normal, yang biasa, ya. Kalau kamu minta merek yang mahal, potong dari gaji. Faham? Oke. Betul, sudah paham semua. 2 tahun kontrak harus habis, tak ada pegang HP, tak ada cuti, kirim uang 3 bulan 1 kali kirim separoh dan tak boleh kabur, ya. Siap, ma'am. Paham. Paham. Ada yang tidak paham, boleh tanya. Cukup, paham. Paham, ya.